Jadul, permen jadul Permen import, permen import Hai Sobat Queen, aku balik kembali channel Queen Salman Nah, hari ini aku barangin ibu sama adek Yeay Dan sekarang kita bagai pejama semua Sekarang kita mau review enakan mana permen import versus permen jadul Jadi jadul itu permen apa? Permen jaman dulu, yang ibu suka banget nih Ini adalah permen-permen yang ibu temukan di tempat-tempat yang susah nemuinnya Karena permen jaman ibu kecil Kalau ini permen import, permen-permen jaman aku Kids Jawa Now Tapi ini belinya Belinya di luar negeri yang di Singapura kemaren Ada yang di Singapura Ada yang di Jepang Ada yang di Jepang, ada yang di Singapura Jangan salah Queen Permen jadul ini pasti lebih enak Eh, jangan salah bu Ini permennya lebih enak, lebih keren Tuh skittles Tuh kayak caca gitu Tapi dia lucu banget Untuknya Terus ini tuh Jolly Rancher Sour Bust Ini asem Tuh ada rasa watermelon, cherry, orange green apple Ini enak banget Terus ini tuh kayak permen fruits gitu Rasa rasa buah Lebih enak daripada permen-permen jadul kayak gitu Terus ini lollipop bisa ditaruh taruh di bubuk Lebih enak lagi Terus ini bisa buat lidah kita warna biru tuh Poppin lollipop hand shop Sweet Sweet Siapa duluan? Yes aku duluan Aku buka yang dulu Ini buka yang mana? Ini buka yang mana? Ini buka yang mana? Apa? Ini dia Opennya ada di sini Iya Nih 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 Pasti enak banget nih Kayak gini Kita buka Wow Eh nanti Nih Pasti rasanya biasa aja Enak kok Enak banget Tuh kan Enak Cipacup biasa aja Engga ini gak biasa aja tuh Cipacupnya pasti enak banget Terus liat deh Nih ada Hello Kitty nya tuh Sini ibu ini punya Nih tuh Rasa strawberry Ini yang paling enak cipacupnya Terus ini Hello Kitty Lucu banget pake topi kayak ke pantai gitu Oke kita cobain Lagi Lagi Ini nih baru seru Apa sih Enak mana Cipacup dan Maggi Pop Apa deh Warna pink sama ada warna putih Sama gak sama yang di Indonesia coba Hmm kalo di Indonesia ini lebih pink Cipacup Enak banget Enak banget Yang tadi biasa aja Kayaknya cuman makannya gitu Tapi ini sensasinya Oke Segini dulu bentuknya tuh kayak gini nih Cobain dong Hehehe 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 Coba deh Coba deh Gimana deh Pake ininya dong Yang banyak Gimana Gimana Enak gak Ini masih ada lagi ambil deh Jadi makannya gini nih Pedes Pedes Nah mint Ini ada mint Enak gak deh Gimana rasanya Seru kan Makannya Jadi makannya tuh yang sambil Gitu nih Meledak Meledak Ada mint Terus kayak lagi Keletak-keletak tuh Ya gak deh Aduh kayak Ada di Enak gak Cobain lagi nih Hehehe Hehehe Adek Suka mana sama ini Suka ini Hehehe Ibu yang terakhir Ibu yang terakhir Ibu yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Persasinya beda loh sahabat queen Makan permen ini udah biasa Tapi permen jadul Nikmat Jadi pemenangnya adalah yang ini Ibu Satu kosong Permen kedua Ayo kita shoot dulu Sweet 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 Yes Aku pengen coba yang ini Karena Ini yang sesuai banget Bapak juga pengen coba Karena dia Bisa Di Dipin di Gini Gini powder Ini ada powder-powder juga Oke Ini bubuknya sahabat queen Kita buka dulu Ini seru sih kayaknya Bisa jadi queen yang bukan Gimana sih Jadi Itu loh Mau ya Oke 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 Adek mau kesini Kita siap Sudah siap Kalau ini buka dulu permen Aset cherry kayaknya Kade Buka emang Coba liatin Aku mau Masukin semua lollipop Gimana Ahem Gimana Gimana Jadi dia Ada rasa manis-manisnya Ini manisnya Ini manisnya Bubuknya itu asem banget Oh bubuknya sour asem Asem bangetnya gimana Asem itu kayak Ya Emang harus dijilak gitu Enggak langsung makan sama itunya Ini namanya candy powder Jadi tuh Cherry Jadi kalo kita makan gini Dia kayak ilang gitu Iya langsung ilang Aneh sih Tapi adek kayaknya suka banget Karena asem Tapi dia kayaknya Asem banget ini mah Coba deh aku makan asemnya ini Ini asem banget Kalo kita challenge Sekuen gue ambil bubuknya Tidak 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 Ini lucu banget Bentuknya kecil-kecil gini Dan rasa strawberry Dan rasanya Manis Tapi lucu Karena digigit Digigit seseng-seseng ilang Dan dia permainnya gak keras Jadi gak Teras Enggak langsung gigit Langsung Ancur Kayak permain bubuk gitu Coba gue gigit Enak kan Sejujurnya Ini kan lebih Enak Lebih bunyik Heee Ini udah variasi antara permen Yang udah bisa Udah keren lah Bunda yang pernah makan permen Kayak gini Zaman dulu jualnya cuma 500 perak Apa berapa ya pak? 500 perak Itu seneng banget Beli di abang-abang Hehehe Sekarang bisa makan lagi Dan ternyata anak itu yang ngabisin Jadi Pemen zaman dulu 2-0 Mbak Bunya adek Oh iya Ada ya Ada ya Ada ya suka yang ini apa ini? Ini Aku enggak Wuuuuh Oke lanjut ke permen ketiga Tuh dua hati Kayak kayak gini Nih Bentuknya kayak gini Bulet tengahnya bolong kayak donut gini Nih Nih Nggak tau rasa apa Tis Gak ada rasa lho Gitu Tis 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 Itu enak ya? enak ya lucu sih rasanya ini jaman dulu permen rasa tuh belum banyak rasa-rasa buah sih cuman rasa manis aja atau manisnya dari mana suka gak? si jenisnya aku gak terlalu suka hampirnya ini karena rasanya gak terlalu enak ya sih kayaknya ini agak fail kalo kamu yang mana? kalo aku sekarang mau pilih permen yang ini karena kan ibu juga permen yang biasa aku juga pengen coba permen yang ini enak banget oke jadi rasanya? banget manis dan juga ini lebih enak ya deh? enak? enak gak deh? enak gak? tadi lebih suka yang ini apa yang ini? oh iya iya jual satu wuuu gimana ini? ada ada 2 dolar ha 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 9 kita buka dulu ini ada 9 dolar ini banget ini 100 dolar ini 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 3 tempatnya ini candy dispenser ademuuu jadi kita bisa putar kayak gini dan dia akan ruangnya permen ini gua ya yeay ademau loh dia gak bermain lollipop gini nih selesai itu dia kayak permen lollipop permen yang karet bukan ya? enak ini permen lollipop enak ini permen lollipop enak ini permen lollipop eh ini permen ya kek? gak tau ini permen apa engga? eh apa nih? eh ini permen bukan? gak tau jadi ini permen yang kekak menurut aku sama seperti yang tadi ibu ini kurang enak jangan liat dari luarnya sekarang kita ambil permen yang aku pilih menutupnya menjang jadi ini ada rasa mint yang aku ini rasa coklat karena aku kalo rasa mint tuh saya lalu kepedesan ini lucu sih kayak lollipop ya tapi menjang gitu ini semua wah enak banget mintnya sum uuuuuh aduh bapak hmm 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 enak banget hmm 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 gak enak rasanya mint gitu enak banget ini layar? nanti makin tolong ini lebih enak oke jadi berapa berapa? 2 2 macu ini next kita sujut lagi ayo ayo tau aku hmm aku mau permain karet siapa yang suka permain karet? permain karet adalah permain yang tidak boleh ditelan kamu suka permain karet? enak 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 permain karet yang sangat unik karena bentuknya kayak kertas tipis banget dan lengket dan ini gak perlu ditelan sih ini namanya Yosan jaman dulu permain karet namanya Yosan bukain ini pasti mama-mama yang mengingat masa lalu yang menemani bunda-bunda waktu kecil hmm hmm dan permain karetnya rasa jadul hehehe lucu enak kok bang hmm permain karetnya gula banget sih ini aku gak bisa buka hmm hmm oke lucu sih ayo 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 sesuai makan pemen karetnya harus dibuang ya sahabat pin kalau enggak nanti perut kita ya gak boleh lah namanya pemen karet kalau menurut karet kalau menurut karet oke aku dihantarinnya sama ini mau yang mana ya namanya Jolly Rancher Stour Bites ini dia isinya kayak gini ini ma ibu rasa apa nih ibu rasa cherry oke ada rasa jadi watermelon bentuknya kayak watermelon gitu lah lucu banget nih ini lucu sih dan ini penasaran banget karena ini tapi kalau menurut kainnya asem sih harganya agak lumayan mal seratus harga ada terus sekarang aku mau cobain ini oke ini taruh sana oke sekarang kita cobain 3 2 1 wet wow aneh banget aneh banget aneh banget aneh banget namanya juga sour bite ni kan aku sengaja beli-nya sour bite tapi aku kenya asem jadi wajar jadi asem gagal menang dibentuk dan harga mahal enggak tapi yang ciri kan enak Pemenang karet pemenangnya 3 2 Ini gagal Apa lagi ya Queen? Bola Boyaya Ini bola lah Oh aku tau biasanya apa? Ada yang menggulan ga? Ada konsistennya sama lo Ini ada isinya Jadi di sekitar permennya ada gula-gula pasir gitu Ini bener-bener buah banget Macem-macem Rasanya gula banget Sesungguhnya rasanya terlalu gula Oh dia punya yang paling jagoannya nih Skitos Ini gagal saudara-saudara Siapa yang mau? Siapa yang mau sahabat? Mau cobain? Skitos paling enak sejenia Ini Saya bisa tau tapi ga coklat Ini tuh isinya apa sih coklat? Udah ibu kegigit Hmm enak Ini permen enak Dalamnya permen gitu, permen asem Ini rekomen banget dan enak banget bener Kata Mami tapi Queen bukannya emosi Jadi kebanyakan banget lebar Jadi harus harus tetep opres Ini rekomen sih enak banget Aku pikir coklat Ini enak Ini semua rasa beda-beda Jadi dari kemarin kita beli cuma satu dan nyesel Ternyata ini enak dan harganya 7 dolar sekitar 70 ribuan Dan enak Ini orang tuh biasanya nyangkanya ini coklat kayak caca-caca gitu Ternyata Padahal ini bukan di dalamnya tuh permen yang enak banget Ada sour sour Ada yang sour ada yang warna merah tuh ga sour Yang merah kita ga beli Jadi sahabat Queen sebenernya Ini kita makan permen banyak itu cuma buat review doang Karena kalo kita makan permen banyak-banyak setiap hari itu Gak boleh sama ibu Gak boleh Karena aku juga gak mau Karena gigi aku pernah sakit banget Karena sering banget makan permen Dan gigi-gigiku sakit banget itu sakit banget Sampai nangis-nangis di kasur Gigi bolong sampe nangis Sampai gak bisa makan Dan sekarang sampelannya udah kebuka gitu doang pas kumur-kumur Jadi intinya kalo mau makan permen ya jangan banyak Kita review doang Sahabat Queen dan semua papa sahabat Queen Udah pernah cobain yang mana? Permain jadul yang ini Atau permen import Permain importnya udah akses itu semua ya Oke semoga review kita kali ini bermanfaat ya Bermanfaat buat kalian yang buat membeli permen Permen-permen yang ada yang di luar negeri atau ga di Indonesia Permen jadul yang pengen dicobain semoga jadi tau rasanya Ya Dan yang pasti harus rajin sikat gigi Nah abis ini aku juga harus sikat gigi Karena nanti gigi aku sakit lagi Kalo aku makan banyak permen gini Terus aku mau sikat gigi Dan harus subscribe Dan subscribe Dan subscribe Dan subscribe Dan klik tombol notification Dan tombol lonceng Tinggal klik Tinggal gini Kalo kalian support Queen Salman akan menuju ke 1 juta subscribe when이어 subscribe Dan subscribe And subscribe